Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maha suci Allah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah walhamdulillah astagfirullah walauh kembali saya Raditya Merajalin Santara, kali ini akan mengangkat terkait dengan Rizki yang melimpah mudah dan berkah Rizki itu atau dalam bahasa umumnya walaupun sebenarnya tidak semua orang sepakat Rizki ini biasanya dikaitkan dengan materi jadi Rizki yang saya bahas adalah materi walaupun sebenarnya Rizki itu bukanlah hanya materi Rizki yang melimpah mudah dan berkah ini sesuatu hal yang jarang terjadi sangat jarang karena karena tidak semudah itu maksudnya jadi tidak segampang itu ada Rizki yang melimpah kemudian mudah tetapi tidak berkah ada itu contohnya hasil korupsi jadi Rizki yang melimpah mudah tapi tidak berkah itu hasil korupsi ada juga Rizki yang sedikit maksudnya tidak melimpah sedikit mudah tidak berkah itu copet ada juga Rizki yang apa namanya sedikit sulit berkah itu kerja keras jadi perpaduan ini untuk mendapatkan ketiganya sangatlah sulit sangatlah sulit untuk memadukan antara melimpah mudah mendapatkannya dan berkah itu itu sangat sulit kebanyakan kebanyakan yang terjadi adalah sedikit sulit berkah sedikit sulit tidak berkah bahkan ada yang banyak sulit tidak berkah banyak sulit berkah jadi perpaduan ini memang sangat 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 variatif sangat variatif namun kebanyakan yang tergantung dari tujuan utama kita mendapatkannya kalau targetnya berkah itu berarti ukuran kuantitas bukanlah masalah mau sedikit yang penting berkah didapatkan dengan cara yang sulit ataupun mudah tidaklah masalah yang penting hasilnya berkah nah namun kemudian Rizki yang melimpah berkah melimpah kemudian mudah ini menjadi semacam target atau semacam ukuran sosial atau semacam status sosial dalam kehidupan tetapi setelah kami cek secara sepirit ternyata Rizki yang melimpah mudah dan berkah itu tidak ada untuk saat ini apalagi di masa-masa yang lalu itu tidak ada jika ada yang orangnya jika ada orang yang mendapatkan Rizki dengan melimpah kemudian mendapatkan dengan mudah dan kemudian dianggap berkah itu kemungkinannya ada bantuan makhluk yang lain kembali saya tegaskan begini saudaraku yang pertama jangan berpikir bahwasannya jin itu kalau merasuk ke dalam tubuh itu harus kesurupan tidak karena karena apa karena jin itu karakteristiknya adalah parasit jadi polanya begini ketika seorang muslim berdoa untuk mendapatkan Rizki yang melimpah doa itu dibawa ke langit oleh jin kemudian jin itu memohon kepada Allah agar diizinkan untuk membantu orang itu kemudian Allah bertanya apakah orang tersebut yang berdoa itu tidak keberatan dengan bantuan jin jin akan menjawab tidak ini buktinya nah tanpa kita sadari atau banyak orang yang tidak sadar bahwasannya mendapatkan Rizki yang melimpah mudah walaupun tidak tahu berkah atau tidak itu dengan bantuan makhluk itu contohnya begini saya menjual ayat saya umpamanya saya menuliskan apa namanya rajah kemudian rajah itu saya jual saya mendoakan kemudian memerintahkan atau menyuruh untuk mengamalkan suatu ayat kemudian saya mendapatkan amplop karena doa atau rajah yang saya buat itu manjur amplop datang semakin banyak dan semakin besar saya tidak perlu kerja keras untuk mendapatkan uang karena uang datang dengan sendirinya ini situasi ini banyak terjadi di masyarakat walaupun polanya berbeda jadi ketika seseorang tidak mau bersusah payah dalam berusaha itu biasanya dengan tidak sadar mengambil jalan-jalan pintas seperti itu karena begini doa itu doa orang doa orang doa orang manusia itu sampai ke langit tetapi kecepatan atau waktu yang dibutuhkan itu variatif biasanya lama biasanya lama nah jadi ketika kita dikobul tentang sesuatu hal yang terkait dengan materi begitu cepatnya itu harus menjadi semacam tanda tanya ini dari mana datangnya karena karena Allah akan mengabulkan permohonan jadi ada permohonan ada apa ada permohonan kemudian ada pengkabulan atau suplai ada demand ada suplai nah Allah akan mengabulkan tapi tidak semudah itu dalam artian begini ketika seseorang memohon rezeki atau memohon materi Allah akan menguji dulu ini layak tidak mendapatkannya jadi tidak semudah itu namun kemudian ketika ada orang yang berusaha melakukan sebuah usaha ternyata dengan mudah dapat mengkalkulasi dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal sesuai dengan hitungannya itu kemungkinan besar dibantu makhluk itu nah ini jarang kita sadari karakteristik jin itu menghanyutkan karena dia nafsunya supia dia menempel pada manusia membangun keindahan pada diri manusia membantu kobol doanya manusia untuk orang lain kemudian dalam dalam apa pada gilirannya nanti jin itu akan membuat orang terhanyut dan pada akhirnya akan tenggelam itu jin harus hati-hati dengan karakteristik jin semisal begini bacakan solawat ini kamu akan selamat baca seribu kali solawat ini kamu akan selamat logikanya ketika pembahasannya memberikan doa baca solawat ini kemudian nanti kamu akan selamat dan ternyata orang itu selamat sehingga amplop yang datang kepada saya semakin banyak logikanya sederhana apakah solat bisa menyelamatkan apakah ayat bisa menyelamatkan teks-teks rajah itu apakah bisa menyelamatkan rasul saja yang kita berikan solawat karena perintah Allah kalau dilempar batu terluka bagaimana mungkin solawat bisa menjaga kita dari hal-hal yang sifatnya fisik kalau ada keyakinan tentang solawat itu bisa menyelamatkan maka jin di situ masuk jadi kalingkong jin ini luar biasa saya bukan anti solawat kita bersolawat itu karena perintah Allah bukan karena tujuan untuk selamat karena yang memberi selamat itu bukan rasul tapi Allah itu tawhidnya di situ hati-hati kita bersolawat karena perintah Allah kalau Allah tidak memintahkan kita tidak solawat jadi kunci keselamatan bukan pada solawat nah ini sekarang mulai di blow up sehingga solawat ini menjadi komoditi menjadi komoditi dalam ijabah menjadi komoditi dalam ekonomi ketika ini jadi komoditi seperti ini ini jin masuk kenapa demikian karena jin selalu mengambil peluang dalam setiap kesempatan dalam setiap momen ketika kita berdoa dengan membaca sekian ribu solawat terkabul itu jin masuk pasti itu itu pasti jin masuk membantu tanpa kita sadari tanpa kita tahu tanpa kita lihat itu harus hati-hati disitu makanya kenapa demikian dalam video saya sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasannya di Jawa ini baru kelas siluman dan jin belum kelas setan masyarakat secara umum belum nyampe level setan apalagi iblis baru nyampe level jin kebanyakan sudah terhanyut tergoda sudah tergiur dengan kenikmatan dengan sanjungan itu jin dan pada akhirnya apa ketika ayat di komoditi ketika solawat di komoditi menjadi dikompersi menjadi rizki yang melimpah mudah melimpah mudah nggak tahu masalah berkahnya kalau begitu nah ini jin di sini masuk makhluk itu masuk membantu untuk memujudkan itu jadi pemanya ada yang mengatakan baca ayat ini sekian kali baca surat ini sekian ribu kali baca solawat ini sekian ribu kali rizki pasti akan datang dari mana itu urusannya sehebat apa ayat bisa mendatangkan rizki sehebat apa solawat bisa mendatangkan rizki ayat dan solawat itu netral ayat itu tidak punya kekuatan apa-apa yang punya kekuatan itu yang menciptakan ayat ini harus diluruskan di sini kalau ada keyakinan bahwasannya ayat bisa mendatangkan rizki kalau itu rizki datang jin yang bantu jadi hati-hati dalam urusan kemudahan dalam berusaha dalam artian begini kita harus curiga jangan sampai kita didorong oleh sesuatu hal yang kita tidak sadari tapi membuat kita hanya terlena dan akhirnya tenggelam itu asli jin karakternya begitu dan sudah sangat banyak dan sudah sangat banyak hati-hati dibalik kemudahan itu kita harus waspada jangan sampai terlena kemudian kita terjerumus efeknya tidak terasa sekarang tapi nanti di akhirat nilai kita jong kenapa? karena ketika jin membantu kita maka pahala kita yang diambil sebagai bayarannya jadi rizki yang melimpah mudah dan berkah itu itu merupakan suatu impian apakah itu akan terjadi? insyaallah bisa tapi belum saatnya belum saatnya kalau sekarang kita begitu mudah mendapatkan rizki begitu melimpah mendapatkan rizki harus berhati-hati harus introveksi jangan sampai kemudahan ini jangan sampai hal yang melimpah ini ternyata ada titipan ada dorongan dari makhluk-makhluk yang tidak kita sadari jangan berpikir ketika kita didampingi makhluk kita akan kesurupan tidak mereka masuk ke dalam sistem kerja kita sehingga kita lebih mudah jadi itu terkait dengan rizki yang melimpah mudah dan berkah harus hati-hati harus hati-hati semoga semoga kita tetap dirindungi Allah tetap beriman dan beramal sehingga kita terhindar dari apa upaya-upaya atau dari tipu daya jin setan dan iblis terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih